Ya oke guys, Assalamualaikum balik lagi dengan Jaki Hari ini tanggal 26 Juni ya Pukul 19 lewat 23 menit Gue mau membahas Kalbe Pharma guys Jadi Kalbe Pharma ini adalah salah satu saham Yang mungkin ya guys ya Mungkin gue sendiri atau gue pribadi Nggak akan masuk ke saham ini guys Kenapa gue nggak akan masuk ke saham yang begini ya Jadi kita coba cek Waktu tahun 2009 Gue saking penasarannya dengan apa yang terjadi dengan Kalbe Pharma ini Sehingga gue baca coba laporan keuangannya Apa yang terjadi dari tahun 2009 Kita lihat guys ya 2009 dia pendapatannya itu 9 triliun Tahun 2010 10 triliun Kita coba lompat 5 tahun setelahnya 2014 itu 17 triliun 2015 17 triliun Kemudian lompat lagi 10 tahun setelahnya Di tahun 2023 itu pendapatan kuartal 1 Ada 7,8 triliun Di tahun 2024 pendapatannya Ada 8,3 triliun Per kuartal 1 2024 Artinya kan dia berpotensi Menyamai pendapatan di tahun 2023 ya guys ya Paling tidak dia bisalah mencapai Ya 30 triliun bisa 28 triliun bisa Gitu loh guys Itu pendapatan Asetnya pun meningkat Betul asetnya meningkat Ekuitasnya meningkat Jadi sebenarnya secara aset Secara pendapatan dan ekuitas Dia bertumbuh Cuman ya Kita lihat disini Ini di tahun 2015 Kita coba mundur lagi deh 2014 Laba sebelum beban pajak penghasilan Itu ada di angka 1,7 t Total laba bersihnya Kira-kira 1,2 triliun lah 1,2 triliun Di tahun 2015 ya Laba sebelum pajak penghasilannya Ada di angka 2,7 Di sini juga 2,7 t Ya Jadi laba tahun berjalannya Kira-kira di angka 2 triliun 2 triliun Di sini juga 2,1 triliun Ini Data Per 2015 Dan 2014 Nah Di tahun 2022 Dan 2023 Laba tahun berjalannya 2,7 triliun Betul tahun 2022 Dia 3,4 triliun Tapi turun lagi nih 2,7 triliun Dan di tahun 2024 Laba tahun berjalannya Ini tahun 2024 Kita lihat laporannya ya Lihat laporan keuangannya Tahun 2015 2024 Dia sudah mengantungi 900 miliar Artinya Potensi Kalau disetahunkan itu Mendapatkan 3,6 triliun Kalau Itu stabil Ya Di kuartal 2 Kuartal 3 Dan kuartal 4 Jadi Sebenarnya guys ya Meskipun terlihat Pendapatannya bertumbuh ya Labanya Di situ-situ aja Mungkin ini yang menjelaskan Kenapa Saham Kalbe Pharma Sejak Tahun 2013 Atau 10 tahun yang lalu Di situ-situ aja Dia naik Turun lagi Naik Turun lagi Dia sempat naik tinggi Di tahun 2023 Tapi turun lagi Seperti itu guys Nah Ternyata Ternyata memang gini Memang bisnis farmasi ya Bisnis farmasi Dia kan Memang Utamanya farmasi ya Walaupun akhir-akhir ini Dia juga ada Kemakanan dan minuman juga Jadi Bisa dibilang Dia Ya Consumer goods yang Seperti 11-12 Kayak Unilever Gitu lah Cuman memang Tidak bisa dipungkiri Dia farmasi Pendapatan Yang cukup besarnya Dari farmasi Dan kebanyakan Memang produknya Berkaitan dengan farmasi Dan Bahan bakunya Kalme Pharma Itu memang Kebanyakan dari Impor Ya Kebanyakan dari Impor Bahkan Lebih dari 90% nya saja Ya Porsi bahan baku Aktif Farmasi Kalme Pharma Mencapai 88 Hingga 90% Nah ini yang ngomong Di rootnya nih Ini yang ngomong Di rootnya Lu bisa lihat di Berita Silahkan Memang akhirnya Gue menyadari bahwa Oh ternyata Berat juga ya Bisnis farmasi Berbeda dengan Mayora Ini sedikit Membandingkan aja Memang sama-sama Consumer Goods Tapi yang satunya Fokus di farmasi Ya Yang satunya lagi Di Ya di Fast Moving Consumer Goods Ya makanan minuman Gitu lah ya Bahan bakunya Mayora Itu Banyak dari domestik Bahkan di Angka 80% Alhasil Yang Mayora Ini dia Tidak terdampak Dengan Kenaikan US Dollar Sedangkan Kalme Pharma Ini sebaliknya Dia sangat terdampak Dengan kenaikan US Dollar Itu pula yang menjelaskan Kenapa ya Dalam satu tahun terakhir ini Yang tadinya sahamnya Sudah berada di angka segini Di angka 2000 Dia turun lagi nih Ke angka 1500 Ya ada sentimen Ya ada sentimen itu juga Gitu loh Ada sentimen itu juga Jadi Secudah valuasinya Mahal Untuk Kalme Pharma ini Kemudian Labanya secara 10 tahun terakhir Juga Tidak meningkat Secara signifikan Sudah begitu Dividendnya juga Tidak terlalu besar Jadi Ya sebenarnya Kalau misalkan Lu Menanyakan kepada gue Ini adalah salah satu saham Yang gue Tidak akan Masuk ke dalamnya Untuk saat ini ya guys ya Justru sebenarnya Yang menarik dari dia Ini bukan Di segmen obat resep Produk sama nutrisi Tapi di bagian sininya nih Di distribusi dan logistik Karena dia menyumbang Pendapatan Hampir Ini lebih dari 30% nih Total pendapatan 30 triliun Per tahun 2023 Di segmen Distribusi dan logistiknya Itu 11 triliun Yang ini dijalankan Oleh anak usahanya Ya ininya meningkat gitu Meningkat Cuman memang Meningkatnya perlahan Coba nih Kita lihat per segmen ya Ini di tahun 2015 Dia udah mencapai 5 triliun 5 triliun Nutrisinya Segmen nutrisinya Disini meningkat Menjadi 7,9 triliun Bayangkan Dalam waktu Kurang lebih 9 sampai 10 tahun Dia meningkatnya Segmen nutrisinya itu Hanya 20%an Ya 20-30% lah Sekarang kan sudah Di angka 7,9 Itu kita coba ambil Satu contoh ya Jadi Itu guys Yang pertama adalah Sahamnya gak kemana-mana Karena memang kita lihat Dari net profitnya Net profit pun Tidak kemana-mana Yang kedua Dia Segmennya Segmen peningkatan Growth ya Growth Segmen Baik yang obat resep Kesehatan Dan nutrisinya Tidak terlalu Signifikan Dia bertumbuh Tapi tidak terlalu Signifikan gitu loh Yang sampai Besar sekali Enggak Growth segmentnya Meningkat Perlahan lah Kita mengatakan Meningkat perlahan Kemudian valuasinya Mahal Ya karena Memang Model-model yang Kalbe Pharma Seperti ini Ya dia Valuasinya dijual Dengan harga mahal Karena bisnisnya Cenderung stabil Kan kita lihat Memang stabil Nah Itu tadi kita Ngomong minusnya Itu ngomong minusnya Ada lagi nih guys Kenaikan USD Kenaikan USD Jadi kalau Pada video sebelumnya Bayu itu adalah Saham Salah satu saham Yang diuntungkan Dengan kenaikan USD Kalau Kalbe Pharma Salah satu saham Yang dirugikan Karena kenaikan USD Cuman Gini guys Plusnya Plusnya Ini saham Yang tadi gue katakan Stabil Ya Meskipun dia valuasinya Mahal dengan segala Kekurangannya Memang bisnisnya stabil Dia berhasil Mempertahankan Net profit margin Kira-kira 10-12% Setiap tahun Itu hal yang Luar biasa gitu ya Kalau batu bara Misalkan net profit marginnya Mencapai 30-20% Besoknya ya bisa 20% Bisa 15% Tergantung Tapi kalau Kalbe Pharma Enggak Jadi dia stabil Bisnisnya stabil Kemudian Terlepas dari dia Memang Kenaikannya perlahan Tapi memang Perusahaan Ekspansi Dia terakhir itu Mengakuisisi 49% Bukan mengakuisisi Dia membeli 49% Saham Perusahaan Farmasi Di wilayah Thailand Jadi sebenarnya Kalbe Pharma Memang pemimpin Di bidangnya Kemudian dia Ekspansi Sehingga Ya memang Sudah menjadi Salah satu Perusahaan Farmasi Publik Terbesar Terbesar Di Indonesia Atau bahkan Di Asia Tenggara Itu guys Nah Kalau misalkan Dia terus menerus Berekspansi Ya Di samping Segmen distribusi Logistiknya Itu bertumbuh Kemudian Asetnya juga bertumbuh Berpotensi Pendapatannya Pun bertumbuh Maka Kalau kondisinya Memang nanti USD-nya Sudah turun Kembali Ada potensi Si Kalbe Pharma Ini Dia Bisa meningkat Net profitnya Itu guys Yang gue lihat Dari Kalbe Pharma Oke Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Dan semoga Lo sehat selalu Sehingga kita bisa Bertemu kembali Di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan Jual beli Gue akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh